Pemirsa pemerintah secara resmi meniadakan pemberangkatan Jemaah Haji Indonesia tahun 2020. Situasi pandemi COVID-19 yang masih dinamis di Indonesia dan Arab Saudi menjadi pertimbangan utama pembatalan penyelenggaraan haji tahun ini. Dalam konferensi pers, Menteri Agama Fahrul Razi menyampaikan secara resmi kebijakan peniadaan penyelenggaraan haji tahun 2020. Aturan ini dituangkan pemerintah melalui keputusan Menteri Agama nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan Jemaah Haji pada penyelenggaraan ibadah tahun 1441 Hijriyah atau tahun 2020 ini. Situasi pandemi yang masih meresahkan menjadi pertimbangan utama pemerintah. Dalam kebijakan ini, pemerintah telah mengambil keputusan dan berdiskusi bersama dengan lembaga terkait lainnya sebelum akhirnya secara final meniadakan ibadah haji tahun ini. Dalam peraturan Menteri ini juga diatur sejumlah aturan dan skema pengelolaan biaya perjalanan ibadah haji. Petugas haji dan permintaan kembali setoran BIPIH. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!